Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih bersama Rappi Pleasure Oke kali ini saya kedatangan OPPO untuk serinya saya belum tahu Dengan posisi ini dia terkunci pinlock Kata usernya dia lupa pinlocknya, sekalian lupa emailnya dan ini hanya handphone pemberian Seperti itu kita akan coba mereset pabrik factory reset setting Sekalian kita akan hapus FRP nya Kita akan menggunakan IMMC dongle Kali ini kita akan mencoba kehebatan IMMC dongle Apakah bisa untuk mereset pengaturan awal serta menghabus factory reset protection atau FRP nya Kita masuk ke EDL mode dengan cara menekan volume atas dan volume bawah bersamaan Dengan kabel data kita hubungkan ke handphone nya Oke kita klik kanan IMMC dongle tool, run as administrator, tunggu hingga IMMC dongle nya terbuka Ini kemungkinan besar chipset nya Qualcomm, tapi saya belum tahu serinya apa Karena keistimewaan IMMC dongle disini dia tidak menggunakan firehose untuk identifi nya Jadi kita dimudahkan tanpa mendownload firmware nya Kita buka device manager disini terdeteksi key deloader 9008 Untuk komport nya komport 14 Kita masuk ke security, kita factory reset dan kita lakukan do job Semoga saja untuk factory reset ini kita dimudahkan tanpa ada error Kita coba IMMC dongle nya Disini langsung teridentifi untuk firmware nya Tanpa kita masukkan firehose ataupun XML loader ya Disini kita dapati untuk seri nya OPPO A37F ternyata Kita akan coba factory reset Untuk internal memory nya dia 16GB Dengan platform MSM8916 RAM nya juga diketahui ini 1GB Berarti ini OPPO A37F dengan RAM 1GB dan internal 16GB Ini juga prosesornya MSM8916 Oke kita tunggu hingga reset device nya ini terselesaikan Membutuhkan waktu kurang lebih 1 menit Dan disini lambang charger sudah tampil Nanti kita akan coba untuk menghidupkan handphone nya Kita tunggu apakah pin lock nya masih terkunci atau sudah terhapus Sudah masuk ke pemilihan bahasa Berarti bisa dipastikan factory reset device nya sudah berhasil Kita akan coba cek apakah FRP nya juga terkunci atau tidak Oke disini verifikasi akun anda Berarti kita akan coba menghapus FRP nya juga Kita akan masuk ke SDL mode lagi Dengan cara menekan volume atas dan volume bawah bersamaan Kita pastikan di device manager sudah terhubung KID Loader 9008 Kita lakukan reset FRP Kita klik do job Tunggu hingga proses reset FRP nya selesai Tidak menunggu lama Hanya 16 detik Kita pastikan apakah FRP nya sudah terbuka atau belum Kita hidupkan lagi handphone nya Masuk ke pilihan bahasa Setelah ini kita akan coba cek apakah email nya juga sudah kita bisa lewati Oke memeriksa info Ya disini sudah bisa terlewati Berarti bisa dipastikan FRP nya juga sudah terhapus Sesimpel itu Dengan IMMC dongle kita cukup masuk ke SDL mode Kita hapus factory reset the best Serta hapus FRP Tanpa ribet-ribet download Vimper Ataupun senam jari Jadi teman-teman tidak perlu ribet untuk download Warehouse ataupun Vimper Kita tinggal klik-klik saja Handphone pun sudah beres Semoga tutorial kali ini bermanfaat Akhir kata dari kami Merapi Pleasure Jangan lupa like dan subscribe nya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh